Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Allah diku'l li tumbulatimii'atu habbah siapa wongi kelem sotakoh dan dalam sinteri dan ya Allah kayak dineh nandur wiji siji tu ku le pitu ya Allah nandur wiji siji tu ku le pitu guys eh si ditambah mali setiap tangkai maka cabangnya satu satu ping pitu pinten pitu ngatus guys ditambahkan janji Allah saya akan menambah jumlah pahala amin ini dilanjutkan alhamdulillah ini kembali bahwa orang tua wajib rejeki untuk mencukupi kebutuhan anak ini nafkah ikan bersih itu yang pertama tanggung jawab orang tua sebagai salah satu hak anak kepada orang tua yang kedua orang tua wajib memberikan nama yang baik bukan namun sunnah orang tua wajib asma ingkang saya saya anak jalan mabur ya Allah diikhlas diikhlasakan ini ini jalan-jalan mabur anak jalan-jalan mabur teman-teman anak-anak yakin orang tua moga-moga ini sampai doa panjalan setuju kaligus ya Allah ini yang ngaji ini kok kabut di dawar gunung malah justru orang-orang gunung ini cepat kubul soalnya apa pereg langit sih harus pereg kalau langit jadi doanya gampang kabul moga panjalan setuju yang pada nang gunung yang pada aling ibadah yang berkahi kalau senangi surkab amin Allahumma memberi nama wajib yang baik dan ini kitab adhkarun nawawidi pun jelasakan inna kum tudahuna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum fa'ahsinu asma'akum kelak di akhirat kita nikahkan dipanggil sesuai dengan namanya dan sesuai nama bapaknya contoh sartini binti sartono fa'ahsinu asma'akum maka berindahlah nama panjalan maka tengkini adhkarun nawawi ada nama yang tidak disukaikan jenabi salah satunya yasaron yasaron ini artinya gampang masa maringas matang putani maknanya mung gampang kan iku rancu bisa gampang gawai pahala ya gampang gawai tursa ya gampang lakon ibadah ya juga bisa gampang gawai maksiat maka gak boleh maringas sekedar seperti itu karab putani nama yang tidak disukai oleh gusti Allah salah satunya malikal mulki ini kuartinya raja ini raja ngerajani raja sengalam dunia gusti Allah karena malikal mulki hanya disematkan untuk nama Tuhan saja seorang hamba rapantes namanya malikal mulki kejadian kakak kelas saya di alia namanya malikal mulki ternyata bocah meriangan bapak ibu akhirnya guru inisiatif tindak di dalam bapak ibu malikal mulki diparengi pirso bahwa namanya bagus cuma kebablasan akhirnya satu bulan dipun urus tanggian akte alhamdulillah bareng digantos bocoran meriangan maning alhamdulillah anak jeneng kelewat batas disalip mobil buri kacanya ditulis lanange jagad tuk buatin ya Allah lanange jagad kan artinya sing lanangi wong wadun sengalam jagad raya masya Allah rasa-rasa aneh kayak dawa ketok sing dekonci mulane boleh memberi nama anak sesuai dengan kehendak orang tua ya itu hak orang tua marinya semua apa baik mulane timbulah pepatah indonesia apalah arti sebuah nama mungkin hal itu terjadi karena onten wong haranya tukino arahnya tukino tapi sholat ketinggalan serahuna masyarakat akhlak apik kera kular gaya saya kelakuane walaupun namanya tukino tapi kuat ibadah ahli ibadah bahkan kelakuane saya maka timbulah apa arti sebuah nama ya rap apa sih tapi jangan sampai dari prinsip wong tetap wajib maring semang saya ambil dari bahasa sans sekerta boleh tapi ngomak nasi ngapik ya takun kalau pak kiai mundut saking kitab sujal kuran boleh tapi takun kalau pak kiai itu mundut kuran anaknya diparingas saith 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 terkutuk banget ini kejadian kita di Indonesia sebatakan daerah tersinggung kita merik orang tua maring saith 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 kiai dureng munggat jamangai bubar mesin ceramah setan peter kutuk naman maka boleh anda sesuai dengan kehendak orang tua tapi tanglet kali pak kiai bener arti nopo mboten karena ngesuk akhirat kita dipanggil sesuai namanya dan nama bapaknya untuk zaman seniki rame memberi nama anak niku singkatan dari nama ayah dan nama ibunya contoh bapaknya dedy biyungnya novi anaknya devi ngepasyapi korah bapak tapi kan mulas anggere bapaknya basuki biyungnya kokom anaknya kan baskom umpama ya basuki artinya abik kokom ini mungkin komariah bulan tapi kan anggere disingkat jadi baskom maka ya menami disingkat mananya apik orang apa-apa silahkan tapi mananya jadi jelek ini yang datang semoga peramilo mundut memberikan asmo ini kudung hati-hati karena nama membawa sifat membawa karakter jangankan nama dina gawene bocah ini pengaruh orang percaya bukakan kitab fatul izar kitab buka katok ya maaf ngapura nih udah cerita saru pengertian sekedik kemawan tanggene fatul izar dina gawene bocah sangat mempengaruhi sifat dan kepribadian malam jumat suami istri dianjurkan untuk melakukan anu silahkan yang 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 dilarang yang dilarang walaupun suami istri halal sah menurut agama dan pemerintah tapi suami istri tidak boleh melakukan anu pas malam satu ora uleh kok sampai tetap diterjang lahir jadi anak, maka terlahir bocah niku gila gila niku bukan gangguan kejiwaan tapi bisa diartikan domongi sepisan orang langsung manut domongi angel, senang bantah bahkan senang gentak ke rowong tua sampai pemerintah, pemerintah maning tunggu lombok, tunggu kemiri pokoknya pemerintah sang gawah gawah ini malam satu seorang ibu disilet orang kerasalara ngelahir nanganti bocah rolas babaran, bocah dati wongkabel langkas jadi cempek babaran kan taruhannya nyawa tapi menurut ibu seorang ibu, lahiran gue orang kerasalara tapi yang paling larak adalah ketika digentak nang anake betul? leras? ketika dipentak nang anake rasa-rasa langit arp kayak runtuh rasa dinarap kiamat gondok-gondok orang bisa nangis ngentok nalu gondok-gondok rasanya saking mangkelnya saking merinahnya anak bocang gentak wong tua sampai pemerintah mending ibu ini semua ya, 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 ya dia anak jenik model kayak gue temen ya orang ngerumang sani kohe sangang bulan sepuluh dinah patung pendusul nang jerawat ya orang mertak na waktu aking hidang kohe tengah wongin jeluk ke tegan musim rambutan orang jeluk rambutan isuk-isuk jajahnya pendol barang tek den-denam itu malah kayak kue model ya apa mani ngaki matang kue bulan tua ya Allah turun miring orang kebenak melumah pegah kemurep orang tadi anggar pas matang kue turunnya karo kemurep kasurnya kudu dibolongi diset orang mikir ngantikan semuanya kue ngone tadi pocah nung sang jempalit wong tuang ngelahir nang kue sirahkan gue sikil sikilkan gue sira memegaradus keringat panting tulang setengah mati barang gedek nang kue besidat di gawe baik kue ardher di planta tuku kemiri bengkentak-ngentak kayak kue model orang rumah sani pas nyonget dan matuk kue ramah mumungkari pas pos pas pos malah kutakon wismatu apa orang ngone ngeden sepore tim matune kaya kue seneng gantak-gantak karo wong tu waya saling nyong mawi kawwini malam setu malam setu orang wilih suami istri melakukan anu tengahnya fatul ijar yang kedua malam ahad malam minggu suami istri gak boleh melakukan anu sampai tetep suami istri melakukan anu malam minggu lahir jadi bocah maka biasanya bocahnya nyolongan punya manggut-manggut oh jadi pejabat yang seneng makan duit rakyat gawe malam minggu ya memper malam setu malam ahad yang ketiga malam senin suami istri tidak boleh melakukan anu ngkombengi orang wuli malam senin ku tetep dilakuni lahir jadi anak maka bocahnya terlahir fakir fakir ini ku kekurangan ya bisa kekurangan rejakinnya kekurangan mentalnya kekurangan fisiknya ataupun kekurangan adabnya maka bapaknya terus pada khawatir langsung pucat ya Allah kayak mumpuni tak rungok-rungok naku ya selesai dendet dendet kayak ya orang rumah sani nyongki kerjanya di Jakarta mumpuni seminggu sepisah saya balik balik ini pas jamuah sore ya malam satu tak terjang baik ini kepriwa ya sembandreng banget ini lah masa ini kebelet mau dicempet lawang kayak umpama ya umpama suami istri kok nonsewune hurung pirso hurung tau belum ngerti ya enggak papalah masih bisa dimaklumi umpama suami istri khilaf kelalen anu gebelet banget darurat maka bisa dikifaroti dikifaroti ini ku diganti disarutangi dengan cara nyantuni bocah yatim awal makan kalau fakir miskin maka makan kalau du'afa mulanya nonsewune kita dalam seminggu hanya tiga hari seminggu yang buatan pareng mumpama kebelet maka bisa dikifaroti yang bagus malam selasa malam selasa malam selasa malam selasa malam selasa suami istri melakukan anu lahir jadi anak maka insyaallah bocah ini aku ahli bekti karena orang tua ahli bekti ini maksudnya ya manut karena tiang sepuh bisa menjunjung derajatnya orang tua yang kedua malam rabu silahkan suami istri melakukan anu gawai malam rebuk insyaallah lahir jadi anak bocah lahir cerdas cerdas kayak kayak ini ramah biyongku pas lagi gawai mumpuni malam rebuk malam kemis suami istri boleh melakukan anu silahkan say malam kemis terlahir jadi anak bocah terlahir ikhlas jadi ibadah ikhlas di perintah orang tua ikhlas ngulik ngilmu ikhlas karena gawai pas malam kemis gue ibu ya Allah saking detalnya islam sampai bapaknya matur ya Allah orang islam kok fanatik temen ya kadar bojo-bojo aku dewek wis halal yang ngapain nganggu aturan islam banyak aturannya karena kita banyak maunya jadi kepingin dia bocah sing soleh maka dari gawai ini mau diperhatikan apa yang masuk ke dalam perut adalah barang sing halal sampai nama pun yang baik-baik bagi anak maka kewajiban yang ketiga orang tua terhadap anak wajib mengenalkan anak dengan Al-Quran dengan pendidikan agama putah-putah dengan samingos dengan saming sekolah silahkan kalau pada ngaji dan kita sebagai orang tua ini tipahkan anak kita yang tepeki ya kudu anak akat yang jelas akat ini aku ya napasran contoh pak kiai bagi siapa ya ini tepeki seperti ini oh iya babaknya abdul basir kalau singarep ngamplu tapi mulai laleng pak ustad abdul basir ini yang menurut saya yoga ini anak saya ini saya titipakan seperti ini tpk tarbiatul mubtaddi'in maka ini yang menurut saya sangat yang menurut saya itu anak saya tidak nakal di selentik saya ikhlas ditabuk ya apa-apa karena anak saya orang kudu pintar ini sekedar pintar ah ini google pinter maka saya ini anak saya ngaji saya mengerti adab ada bagi tertata mesti mengilmunya katut bisa menghormati pak kiai mesti bakti karena orang tua maka silahkan ini pak kiai anak saya dipun gula mentah saya saya ini ditegur silahkan ini sekalian pak kiai ditegur gula kopi teh kue ini pasaran hehehe dia ngapuran kadang-kadang jangan kan anak orang ada pengertian kaya gue anak ngajinan tpq sebulan bayar lima sebuah sebulan pantasan ustad abdul basir sarung si 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 nanti ngebir mentul mentul ya saya bakar motor yang orang ada pengertian pak kiai terus langsung ini monggo ibu maturnya pun amanah ini tiba kena amanah panjenan yang tpq darbi atul mutad di in bila kula kata asalkan panggapun saya tidak ditegur dewan asatid meriki supaya dewan asatid menekut sehat panjang umur ilmu manfaat barokah ditetap iman islam dan berjuang putra putra panjang islam serang meriki kan pasrah ini jelas ini orang tanggungjawab anak sekara pedewak melep metu sekara pedewak ini orang tua tanggungjawab orang tua harus mendukung anaknya ngaji karena rukunnya orang ngaji yang tiga sepindah santri kedua guru ngaji yang ketiga wali santri wali santri kudundukung putra putri ngaji putra putri nekon padanga kurang kompak ya rebana nekon istirahat disitmelas sekit monuduki menjenangan sing rewanginyong sebelah kanan aja ketinggalan sebelah kira jakeri putra putri nekon podanga tititip nonggone pak kia kon padanga jinang tepe penbesu kede dadisan halo humah anggar bocah orang maring wong tu woda diwan padam bantah yanti omok dolan isuk bali nembeng boca rangaji gara 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 motor lanha gampang janji gampang lunga ngempake motor ugal ugal bangkate sekolah jebul do boca rangaji kon sekolah malapaca gane pacaran maring plesir nang plesiran jaran jarah lantai lantai kaya telembu telembungan hehehe kebab lantai ini zaman globalisa kek pocah orang kelengah rina wong nonton sing ditiru wong luar paham ya bu wong luar negeri orang ngangguk klam aur rote orang ditutup pada ditiru bocah jaman pamer bokong kaya sapi kaya bokong apa sapi pancin senik bokong sapi berkeliaran di pinggir jalan bu itu menang yang ngomong malam yang meruh pas agar paham lebaring darah pemalang terus berbaling sehingga anna wong wadon dia ngistri nganggurok mini cek kake semenek numpak motor kakah ya sms siri tem letak seditik naneja heran oke bayi dibuang ngalas oke bayi pada dibuang kali oke bayi dibuang pinggir dalam malah oke bayi pada dibuang sampah tong sampah tong tong sampah saking semangat kebablasan sampah tong ini jenwin ada kejadian bocah ini mulai setahun sampai hamil di luar nikah saking bingung bayinya di banang tong sampah jangan aku melihat dengan mata kepala aku sendiri pas aku nonton tv berita patroli nanti muncat muncat kayaknya ngomong angkat oke melorot kita ingat ini sampai jam 5 sore ya mongga jam lorok apa enggak kita mencari telung jam mongga nonton sintang nyong oh datu sendiri sekalian tikus percobaan moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan sesuatu apa Allah humah dan ngajinya sampai jam 5 jam piras ini jam tengah teluk orang anjil kalau sampaian seteng apa apa kalau saking mereka pindah ke prokerto pagi kalau nanti ngaji saking belik saking desa bulakan saking bulakan terus pindah mereka saking mereka pindah ke prokerto Alhamdulillah laris manis tanjung kimpul mumpuni laris jam pada kumpul gitu maksudnya aku maka Alhamdulillah non sewa sangat ini 6 jam setengah bapak ini ini cerita soalnya ini zaman sohabat abu bakar manusia meninggal dunia wafat maut alias mo mati mo di ngarep dewek banter salah bareng saya ini di rumah di rumah di rumah di zaman di ditusi diules di kain kavan di talip dilepok kasur raga jadi mereka ngertes kasur raga apa itu kasur raga ini karena tidak mayit cara mereka apa 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 nyatanya berbalik apa kayak cilacap ya kasur raga kasur tempat raga ke badan kasur raga tempat tempat ke badan ke badan ke badan cara berbes tegal pemalang pekalongan sampai batang di wasstani katil katil daerah tegal perbatasan karang pucung kalau salem berbes cilacap berbes sundar yang kurungan badang ini kasar panceng bahasa kanak kaya kue soalnya non sewo ini malah apik menurut kurungan badang kita ditegur woyum bugagah besok bakal jadi di badang bagaimana kanak suda pasaran kebumen kulon bandosan perembun kebumen weta nyebut andan jawa timur nyebut band so tapi kita cilacap nyebut kasur raga barang barang kue mah yi di ditegur di kain kafani ditip talip itu dilebok naga kasuraga ketika badai disolati ujuk ujuk tumat kan kasuraga ini ubah banter banget bu kaya kaya ini mah yi tegur maning penasaran simpah di nyolati dibukalah kasuraga barang kasuraga dibuka apa yang terjadi saudara saudara mula gol bangin maite balbalan barang dibuka niku kasuraga ternyata temenan maite lagi uget uget kajus niki penasaran simpah denyolati akhirnya dibukalah niku kain kafan barang kain kafan dibuka apa yang terjadi ternyata tengsalab ting kain kain anak ula gede banget lagi ngelilit awake si mayit nyokoti gulun mayit ngantikan kerongkongan kekir simpati nyolati melayu kulit gebug what is a gebug a gebug is a pentung you know yes i do pakdel bareng misnya kelpentung ngancang-ngancang batin gebug kekir ternyata ternyata ula bisa ngomong kayak menung sa ula bilang eh manusia lulupada mengebug gue emang gue salah apa sama lulupada woy jebul ula jakarta kaget singpati ngebug subhanallah lulupada 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 langsung sembahyang alias lulupada tapi males-malesan lulupada lulupada maka aku diutus kekir krimayit nganti tekan dina kiamat tapi sapa wong serang lulupada 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 langsung lulupada sembahyang ngesuk mati cokot ula gede banget jangan seteng apa apa wakti cokot tula nyara tanggung jawab nyara tanggung jawab nyara tanggung jawab alhamdulillah ini aku mingga jam kali ini pun sekawan malah kira seperempat berarti ngajinya hampir dua jam orang kerasa kepri warab kerasa umar mkb sikrim lar penganti kelambini garing kibung masya Allah inilah keluarga besar serang yang goyub perukunya luar biasa tepuk tangan dulu dong warga serang podoling ibadah kb masya Allah moga-moga kula panjang setoyo rawu kuantem riki tang tepe kita biatul mubdadi'in anak-anak kita sing podong sing padang ngaji siap terima kasih mas pengulu pengulu pengatiran sunat kini alhamdulillah hari ini terkumpul hasil infak saking panjang setoyo sebesar 7.597.000 rupiah saya ulang sepira malih 7.597.000 rupiah alhamdulillah saya ingin mengawas wang sul saking Sumatera Selatan jadi cerita saya kedek memang saya diundang ngaji pulau jawa mereka rata-rata keluarga trans tahun pitung puluhan tahun bulung puluhan dan mereka rata-rata tidak jawa dan ketemu sedulur mereka dan disana undang pengajian itu sepindah niat ngaji kedua silaturahmi ngajian kumpul kali dulur lawas tapi juga nge-narik infak sodak wang ini mawon di lokasi pertama di kecamatan air sugyan kabupaten oki di kukulok nge-narik dana alhamdulillah di kantuk dana sebesar wolung puluh pitujuta sekali tarikan dan disana memang jadi lumrahnya mereka karena si rawuk sampai di atas 7.000 ya maksimal sampai 15.000 lah maka metu paling setidik infak saya kejut paling setidik menurut mereka karena memang mereka sangat kerja dengan sawit dengan karet dengan sawah mengapa rejeki karena dikelontor saya mendengar pendok saya mendengar tepeki maka mereka sekali pengajian infak tanggung tanggung ini mesti kadah kadah karena kepingin saya bersih rejeki ini setiap diundang pengajian luar jawa sepindah niat ngaji selat yang kedua aku peranti menarik infak karena alhamdulillah menarik mesti katah bukan karena sayangnya tapi karena memang warga masyarakat luar jawa pun pada senang sodako tepuk tangan dulu dong buat luar jawa mereka sederek sederek kita yang ternyata diplosok pedalaman saya senang banget bangun musjolam bangun masjid mereka mulai pengajian sami sang katah katah karena kepingin banget bangun masjid dan hasil infak kita 7.597.000 rupiah insya yang akhirat kita saksi pas mawad sirot mustaqim mawad kaya kilat menyambar lep langsung pinggat surga ya Allah kita semat tetap islam tetap iman ditambah ikhsani keberan sehat panjang yuswa yuswa manfaat barukah keluarga ahlul ibadah keluarga ahlul jannah bungkasan yuswa sakit husn khatimah amin Allah amin Allah ampun kondur ampun cengker min yang kedua kulong yang istri kulong mimpin doa saya pulang terlebih dahulu ke rumah tapi kita hikmat mengaminkan imam bapak kiai semoga kepala desa dipun wakili ibu carik atas nama pemerintah desa serang yang sudah memberikan izin pengajian hari ini makasih para wali santri saking tepe kita mudah-mudahan putih kita mudah-mudahan dhatus laringkan kurot dhatus laring sholik sholik Allah terima terima kasih atas perhatian mohon maaf atas kekurangan saya mohon bimbingan mohon didikan usik wa naks bitak wallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doatipun imam kalian popok ya semoga sholik ala nabi muhammad allahumma sholik ala muhammad takub balallahu minna wamingkum